Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore yang pastinya akan membuat kita semakin geregetan ya kawan-kawan Karena kita akan melihat bagaimana nantinya Shiva yang akan cemburu dengan Dhafri dan juga Alina Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini Shiva selalu bersikap tenang dan cuek Saat Dhafri sedang bersama dengan Alina Namun hal itu Shiva lakukan hanya di depan orang-orang Karena ketika Shiva sedang sendirian Shiva selalu saja merasa cemburu Dan merasa bahwa Dhafri lebih memilih Alina daripada dirinya Karena hal itu Shiva justru merasa tidak enak Karena telah hadir di tengah-tengah hubungan Dhafri dan juga Alina ya kawan-kawan Namun meski begitu Perlahan-lahan nampaknya Shiva mulai suka terhadap Dhafri Shiva mulai merasakan kecemburuan Ketika Dhafri sedang bersama dengan Alina ya kawan-kawan Namun tanpa Shiva ketahui Dhafri ternyata juga sudah mulai ada perasaan kepada Shiva ya kawan-kawan Karena Dhafri merasa bertanggung jawab atas pernikahannya dengan Shiva Tak hanya itu Perlahan-lahan cinta Dhafri kepada Alina mulai memudar Dikarenakan Dhafri Yang sudah mulai move on ya kawan-kawan Dhafri perlahan-lahan mulai mencintai Shiva Hal itu terlihat dengan jelas ketika Dhafri Tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak Dhafri inginkan Namun hal itu benar-benar terjadi untuk Shiva Tak hanya itu Perhatian Dhafri kepada Shiva juga Sudah mulai semakin besar Hingga pada akhirnya Ada seseorang yang curiga Dengan hubungan Dhafri dan juga Shiva Karena melihat betapa perhatiannya Dhafri kepada Shiva ya kawan-kawan Apalagi nantinya Dhafri akan menolong Shiva ketika Shiva sedang diteror oleh laki-laki Yang mirip dengan Ilham Ya laki-laki tersebut adalah orang suruhan Bu Nadia untuk menteror Shiva Agar Shiva tidak betah tinggal di Jakarta Namun Dhafri dengan sigap langsung menolong Shiva ya kawan-kawan ketika mendengar Shiva dalam keadaan bahaya Dhafri tak berpikir panjang untuk melakukan hal itu Ketika Dhafri mendengar Alina dan Shiva sedang video call dan membahas tentang laki-laki tersebut Dhafri berpamitan untuk pulang kepada Alina Namun sebenarnya Dhafri justru malah pergi ke butik untuk menyelamatkan Shiva Dan pada akhirnya Dhafri bisa menangkap orang tersebut ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Setelah insiden penangkapan orang yang sedang meneror Shiva Pada akhirnya setelah perundingan beberapa waktu dengan Pak Rahmat, Alina, Bu Nadia dan juga Dhafri Akhirnya Pak Rahmat pun memutuskan untuk melaporkan laki-laki tersebut ke kantor polisi ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Dhafri, Alina, Pak Rahmat dan juga Shiva berada di kantor polisi untuk melapor Dhafri sedang menceritakan kronologi kejadian hingga Dhafri akhirnya bisa menangkap laki-laki tersebut ya kawan-kawan Kemudian laporannya pun diproses oleh pihak kepolisian Setelah pulang dari kantor polisi, Dhafri, Shiva dan juga Alina pulang bersama ya kawan-kawan Ya setelah sampai di rumah Alina, saat itu Alina mencoba untuk berjalan sendiri Namun tiba-tiba kaki Alina belum kuat ya kawan-kawan Hingga Alina hampir saja terjatuh Saat itu Dhafri dan juga Shiva berusaha untuk menangkap Alina ya kawan-kawan Dhafri panik dan bertanya kepada Alina apakah Alina baik-baik saja Namun Alina menjawab jika selama masih ada Dhafri dan juga Shiva Di samping Alina, pasti Alina akan baik-baik saja Nampaknya kejadian itu dipantau oleh Bu Nadia ya kawan-kawan Bu Nadia pun semakin curiga dengan hubungan Dhafri dan juga Alina Mengapa Dhafri bisa sepeduli itu terhadap Shiva ya kawan-kawan Lalu kemudian setelah Dhafri mengantar Alina ke kamarnya Saat itu Alina pun akhirnya sudah mengganti baju ya kawan-kawan Kemudian Dhafri pun masuk ke kamar Alina Saat itu Dhafri ingin berpamitan pulang ya kawan-kawan kepada Alina Karena memang sudah malam Alina saat itu berusaha untuk berdiri ya kawan-kawan Karena ingin mengantar Dhafri sampai ke depan rumah Namun saat itu tiba-tiba Alina hampir saja terjatuh Hingga Dhafri refleks untuk menangkap Alina Ya terjadilah saling pandang antara Dhafri dan juga Alina Alina pun terlihat sangat bahagia ya kawan-kawan Karena ditangkap oleh Dhafri Namun Siva yang pada saat itu melihat kejadian itu semakin cemburu ya kawan-kawan Entah perasaan apa yang sedang menyelimuti hati Siva Namun Siva benar-benar merasakan kejemburuan Siva pada saat itu hanya bisa menunduk tanpa melihat mereka ya kawan-kawan Karena pastinya Siva tidak akan kuat Ya Dhafri yang menyadari jika Siva berada di sana Dhafri pun langsung membuat Alina berdiri ya kawan-kawan Dhafri langsung membantu Alina untuk berdiri Saat itu Dhafri mengatakan kepada Alina bahwa Dhafri bisa pulang sendiri Dan menyuruh Alina untuk tetap beristirahat agar lukanya cepat sembuh Wah 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 makin greget ya kawan-kawan Kenapa? Rahasia pernikahan Siva dan juga Dhafri belum saja terbongkar ya kawan-kawan Jika rahasia pernikahan Siva dan juga Dhafri secepatnya terbongkar Pasti akan sangat seru ya kawan-kawan Ya mungkin saja alurnya nanti akan terbongkar lebih dahulu Bahwa Siva adalah anak Pak Rahmat Sehingga ketika semua orang mengetahui Siva anak Pak Rahmat Maka Dhafri juga akan membongkar tentang pernikahannya dengan Siva Nah itu adalah prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh